Alat musik bambu yang kita kenal dengan gambang ternyata mampu bersuara indah saat dimainkan bersama oleh sang ahli. Seperti yang dimainkan Paguyupan Temularas Dusun Gandu, Desa Jatiwarno, Kecamatan Jati Puroka, Bupaten Karanganyar. Meski hanya berbentuk gambang yang tersusun menjadi pelok dan selendro, mampu menghasilkan suara merdu, bahkan bisa mengiringi berbagai lagu. Menurut Ketua Paguyupan Darno, alat ini diciptakan sekitar 1 tahun lalu saat Desa Jatiwarno mengikuti lomba di tingkat Paguyupan Karanganyar. Sayangnya saat itu baru dapat juara harapan. Ia berniat untuk meningkatkan kualitas dan potensi unik tersebut untuk konasional. Ini untuk ide peralatan gamelan dari bambu ini sejak kapan ini Pak ide ini muncul? 17 Agustis, 1 tahun yang lalu Pak. Itu rajin latihan Pak ini dari masyarakat sini? Ya minimal ya, 1 bulan sekali. Itu untuk latihan kayak gini, itu biasanya hanya untuk senang-senang atau memang digunakan masyarakat untuk tanggapan atau gimana Pak? Sementara ini untuk latihan dilupakan nanti, berikutnya itu ya kalau ada event-event apa itu biasanya 17-an itu kita adakan untuk tampil. Ini ngapain, Pak? Saya sebagai anggota Satgas TMMD Reguler ke-109 di Desa Datiwarno, kebetulan kegiatan saya setelah melaksanakan kegiatan di TMMD, kegiatan malam, saya kunjung anjang sana ke rumahnya warga. Nah, kebetulan pas saya jalan-jalan, saya nemuin warga yang sedang latihan, kalau dibilang latihan retek. Kebetulan, barang latihan retek ini unik sama yang lain. Biasa retek itu kategori dari bambu. Kebetulan ini sejenis kayak kulintang, kayak kulintang, dimodif kayak kulintang, tapi bahannya dari bambu. Kebetulan, warga desa sini itu senang sekali untuk menjalankan kegiatan retek itu. Harapannya, Pak? Harapan saya sebagai anggota TNI bisa bergawur sama masyarakat untuk menjadi keakrapan antara TNI sama masyarakat. Terima kasih telah menonton!